Sambil memandang cermin, As masukkan tangan di belakang almari cermin sebab dalam fikiran dia waktu itu, dia mahu pegang bayangan diri yang berada di dalam cermin. Selamat datang ke channel Teh Tarik Go, di mana kami membawakan kepada Anda al-kisah cerita rakyat yang menarik dan original dari seluruh Borneo. Ikuti perkongsian berikut. Terima kasih telah menonton! Kisah menarik berikut dikongsikan oleh seorang follower Teh Tarik Go yang bernama As dan berasal dari kampung Labuk Sugut yang terletak di dalam daerah Beluran, Sabah. Sebelum lanjut, ingin kami ingatkan bahawa setiap pengalaman yang dikongsikan di Teh Tarik Go adalah unik dan berbeza-beza dari seorang ke seorang yang lain. Perkongsian ini merupakan penceritaan pengalaman sebenar yang dialami oleh pencerita dan tidak berniat untuk menyinggung mana-mana pihak, baik yang masih hidup mahupun telah tiada. Pengalaman pencerita ini berlaku lama dulu, sekitar tahun 1993 semasa dia masih di bangku sekolah rendah. Pada suatu hari, As bangun dari tidur dalam sekitar jam lima setengah pagi. Masa itu, semua orang yang ada dalam rumah sudah mulai sibuk bersiap untuk pergi kerja. Ada yang pergi bekerja di sawah dan ada juga yang pergi bekerja di kilang pemprosesan padi beras terletak berdekatan. Setelah semua orang keluar ke tempat kerja masing-masing, As pergi ke bilik air dan mencuci muka. Sesudah selesai, dia pergi ke depan almari cermin untuk bersiap. Ketika sedang bersiap, As sempat bermain-main di hadapan cermin. Maklum sajalah, waktu itu pencerita masih kecil jadi bersantai-santai di hadapan cermin menjadi satu keceriaan. Sambil memandang cermin, As masukkan tangan di belakang almari cermin sebab dalam fikiran dia waktu itu, dia mahu pegang bayangan diri yang berada di dalam cermin. Dia gerak-gerakkan tangan di belakang almari untuk mencari bayangannya di belakang cermin. Dan tiba-tiba dia terpegang sesuatu, As terpegang rambut. Dia cuba cengkam sedikit rambut itu dan kali ini dia dapat rasakan yang dia terpegang kepala seseorang. Dia terasa agak pelik pada mulanya. Serba ringkas, almari cermin itu rapat dengan dinding. Ruang yang ada cuma lebih kurang beberapa inci sahaja di antara dinding dengan belakang almari. Ruang yang sempit itu pun wujud kerana rumah papan jenis lama dibuat dengan cara yang sangat ringkas tanpa ada double walling. Jadi masih ada ruang kecil yang terwujud di antara dinding dengan almari walaupun dirapatkan. Bagaimanapun, mustahil untuk ruang sesempit itu dapat memuatkan sesiapa. Kecuali yang sesiapa itu bukan dari kalangan manusia. As masih memegang rambut itu. Dia kuatkan genggaman dan cuba menarik. Tetapi rambut itu menarik ke arah bertentangan seperti mencuba untuk melepaskan genggaman tangan As. Almari cermin itu hampir-hampir rubuh akibat perbuatan itu. Untuk beberapa minit, As tidak melepaskan rambut itu dan terus-menerus menarik sehingga tangannya terasa lenguh. Setelah lenguh, genggamannya menjadi tidak kuat dan rambut terlepas dari genggaman As. Lepas itu, As cepat-cepat pergi tengok di belakang almari. Dengan ruangan sempit, dia hanya dapat cubut dengan sebelah mata. Tetapi walau setelah lama dia mencari, ternyata tidak ada apa-apa sekalipun di belakang almari itu. As pun berlalu dari situ dengan seribu satu tanda tanya. Sehingga ke hari ini, selepas 30 tahun berlalu, ingatan akan kejadian itu masih menghantui fikiran pencerita meninggalkan tanda tanya yang tidak akan terjawab. Adakah yang digenggam dan ditarik oleh pencerita itu ialah benar-benar rambut? Atau ada sesuatu yang lebih misteri bertapuk di belakang cermin pada subuh hari itu? Yang pasti, walau sekuat manapun usaha pencerita menarik, rambut itu tidak putus, walau seutas pun menambahkan misteri yang lebih dalam. Perkongsian pencerita sampai di sini. Akhir sekali dari kami, jangan kita lupa bahawa terdapatnya pelbagai kekuasaan iblis yang memenuhi ruang di sekeliling kita. Dan ada antara entiti ini yang mampu masuk ke dalam ruangan yang hanya sebesar celahan kecil di dinding. Kita sentiasa perlu berhati-hati akan kehadiran entiti di luar pemahaman kita yang datang dari alam ini mahupun dari alam yang satu lagi. Sekian cerita untuk kali ini. Terima kasih yang tertinggi dari kami kepada yang follow, subscribe, like dan share video ini. Kami membawakan kepada anda cerita menarik dan original dari seluruh Borneo. Kongsikan pengalaman menarik anda kepada kami untuk peluang mendapatkan cenderah hati eksklusif daripada Teh Tarik Go.